Sanksi baru dari Amerika Serikat menanti Rusia, usai kematian mendadak tokoh posisi Alexei Navalny pada Jumat 16 Februari 2024. Paket sanksi tersebut akan diumumkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, meski belum diketahui detail dan kapan kepastiannya. Penasihat Keamanan Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan, sanksi baru dari Amerika Serikat kepada Rusia akan menyasar berbagai sektor seperti industri, pertahanan, dan sumber ekonomi ekstratif lainnya. Tak hanya itu, jurubicara keamanan Amerika Serikat John Kirby juga buka suara. Melansir Al-Zizira, paket sanksi yang disiapkan Amerika Serikat setidaknya dapat membuat Rusia jera dan lebih bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama ini. Mulai dari invasi terhadap Ukraina hingga kematian Navalny. Sanksi untuk Rusia juga tengah dibahas Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Amerika Serikat, Brian Nelson, dengan Uni Eropa pekan ini. Dalam kunjungannya ke Jerman, Belgia, dan Perancis, Nelson juga akan membahas kewenangan Amerika Serikat untuk menargetkan pihak-pihak yang bertanggung jawab mendanai invasi Rusia. Ada pun sebelumnya, Amerika Serikat telah memberikan serangkaian sanksi kepada Rusia sejak mereka menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Sanksi itu berdampak pada Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat, warganya, serta perbankan. Misalnya, pembelokiran sejumlah bank Rusia dari Sistem Society for Worldwide Internal Bank Financial Telecommunication. Sanksi ini membuat layanan perbankan Rusia terganggu signifikan. Sebab, SWIFT merupakan sistem pembayaran yang menghubungkan ribuan lebaga keuangan yang beroperasi di seluruh dunia. Hal ini telah menekan perekonomian Rusia. Di sisi lain, jauh dari sebelumnya invasi Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat juga pernah memberikan sanksi atas peracunan dan pemenjaraan Navalny pada 2020 silam.